So, hello viewers! Kembali lagi sama gue, Rifki Hadian Dan hari ini gue pengen keliling-liling Fakultas Ilmu Budaya Nah, di Ilmu Budaya ini banyak banget jurusan-jurusan yang ada Dan kebanyakan sih sastra, tapi ada juga yang kayak jurusan sejarah, jurusan arkeologi Dan nanti itu akan kita bahas semua ketika kita keliling Fakultas ini Nah, maka Fakultas ini tuh putih, jadi kecenderungan gedung-gedungnya itu pasti berwarna putih Nah, pertama lo masuk sini, lo langsung bakal ketemu sama yang ada di Candi-Candi gitu deh Jadi tuh kayak bener-bener kerasa banget Fakultas Ilmu Budaya Itu budaya-budaya yang ada di tempat manapun tuh ada di sini Yuk, masuk lebih jauh ke dalam FIB-nya Nah, katanya nih guys, di sini tuh banyak kayak Opa-Opa Korea gitu deh Di sastra Korea, di Korea tuh banyak banget orang Korea Dan ini bocoran aja, banyak orang Korea yang exchange di sini Jadi, banyak temen-temen gue bilang, kayak di sini tuh banyak Opa-Opa Korea yang berkeliaran gitu Di sini tuh juga ada pohon beringin gede banget Yang bikin kerasa banget budaya-budaya yang ada di sini Nah, kalau masuk lebih jauh, itu kayak ada pelataran gitu deh Yang banyak banget nih digunain buat tempat-tempat nongkrong Ataupun disirahat di sini Nah, pelataran ini juga banyak digunain buat orang-orang yang habis sidang Atau mau sudah untuk foto-foto nih guys Soalnya tempatnya emang estetik gitu kan Buat spot foto-foto tuh bagus banget Oke guys, kita lagi ada di FIB Nah, di sini ada temen gue Lili Kalau stigma anak FIB itu apa sih Lili? Stigma anak FIB ya? Sebenarnya gue kurang tahu tentang stigma anak FIB gimana ya Cuman kalau ciri-cirinya ke FIB gue tahu Kayak anak cowoknya tuh banyak yang gondrong gitu kan Terus kayak pakaiannya bebas banget dibandingkan dengan fakultas yang lain Apalagi fakultas gue kan Kayak ceweknya tuh kalem-kalem Tapi kalau di FIB kayak lebih wow gitu Lebih variasi Karena mungkin karena di FIB itu kan juga belajaran tentang budaya Ya, jadi mereka secara gak langsung budayanya Itu yang udah pelajarin terinternalisasi ke dalam Jadi kayak mereka secara gak langsung pengaruhi pola hidup mereka gitu loh Gitu gak? Gue juga ngerasa sih Soalnya ada beberapa dosen gue yang bilang Katanya kalau anak FIB itu kalau ke kampus ya seslo itu Jadi kalau pakai pakaiannya juga se-stradia Kalau di Chicago tuh harus banget pakai kemeja kan Atau enggak yang berkerah Ya, at least sopan lah Sebebas rapi Tapi sopan Kalau di sini ya mungkin sebebas itu Dan mungkin dosennya juga Ya gak apa-apa Karena kan seni juga Iya, sebebasnya tapi masih sopan sih Gitu kayak gak pakai Sorry bikinnya doang gitu Gak mungkin lah ya Dan di sini karena makaranya warna putih Banyak banget gedung-gedung yang ada warna putihnya Sesuai dengan makaranya sih Biar mencirikan anak FIB Ya, dan Kan putih itu kan juga katanya netral kan Jadi mereka gak mengkotak-kotakan Apa sih satu warna tertentu gitu Kalau gue pernah denger ceritanya Jadi kayak putih itu netral Buat semua apa aja cocok Lagi pokoknya di sini kayak Semua bahasanya jadi satu kan Sastra Korea Sastra Jepang Sastra Arab Arkeologi Segala macem itu kan jadi kayak Semua kebudayaan yang beda itu Jadi kan satu Jadi netral warna putih Gitu loh Filosofi Iya sih Terus gue juga mau ngasih tau Kalau di Apa ya Banyak banget orang-orang yang bilang Katanya Jurusan FIB gampang Kuliahnya Atau apa-apanya juga Menurut gue itu harus Dihilangkan sih Soalnya Belajar di FIB itu sesusah itu Dan kalau emang dapet IP-nya bagus Ya bukan karena anaknya Biasa aja atau gimana Tapi emang mungkin anaknya pintar Kalau menurut lo gimana Li? Eh bener sih Soalnya gue kayak Pernah sering denger cerita Dari temen-temen gue anak FIB gitu kan Gue tanya Eh gimana sih belajar di FIB gitu Bukannya kayak Belajar bahasa gampang ya Kayak kita belajar sekolah-sekolah biasa Ternyata enggak Karena Kita kalau di FIB itu Mesti belajar sejarahnya juga Kayak Bagaimana sih kok Sampai dia terbentuk gini Maksudnya kayak K-pop deh Emang kayak K-pop sekarang Udah seperti Maju seperti sekarang? Enggak dong Pasti kayak Ada sejarah penjajahannya Segala macem Terus bahasanya gimana-gimana Kita harus belajar Itu sampai kita bener-bener bisa paham Pemikiran mereka Jadi kayak Kalau emang kalian bener masuk ke sastra Korea Kalian harus Harus kuat banget baca Harus kuat banget Hafalan Itu Iya So bagi kalian masuk sastra Jangan pernah malu untuk masuk sastra Karena Sastra juga bagus kok Betul Betul banget Disini tuh sering ada festival Banyak Gue sering dateng Iya Dan disini jurusannya tuh banyak banget Jadi Kalau Ada kegiatan juga pasti banyak Soalnya dia juga Sekali masuk Mahasiswanya sampai ribuan gitu loh Kalau gue kan satu angkatan ya Cuma dua ratusan Kalau disini sampai ribuan Ribuan Karena fakultasnya Eh fakultas jurusannya banyak kan Iya gitu Terus kayak Setiap 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 Nah, kalau ini nih kantinnya gitu deh, yang kayak lo liat sendiri di depan gue. Makanannya murah-murah banget di sini. Nah, di FIB itu kayak sepanjang jalannya menuju tempat ibadah kepada Allahnya tuh ada bunga-bunga ungu-nya gitu. Dan menurut gue ini indah aja banget gitu sih. Jadi ya kayak tempat menuju ibadah kepada Allahnya aja sebagus ini. Gimana tempat ibadah kepada Allahnya? Nah, ini nih guys tempat ibadah kepada Allahnya tuh kayak gini, unyu-unyu gitu kan. Lebay banget ya gue, kayak gitu deh. So, hey guys, di sini juga ada teater daun yang ada di FIB. Nah, teater daun ini digunain buat komunitas kelompok teater yang ada di FIB untuk latihan. Nah, bentuknya tuh kayak daun gitu makanya disebutnya teater daun. Nih gue kasih lihat ya bentuknya kayak gimana. Nah, bentuknya kayak gini nih tempat untuk teater daun. Di atasnya tuh kayak ada tulang-tulang daunnya gitu dan menyerupai bentuk aslinya gitu loh. Jadi kayak kerasa banget daunnya. Dan teater daun ini tuh cuma ada di FIB aja dan gak semua fakultas punya tempat kayak gini. Jadi ya kayak beruntung banget lah anak-anak FIB untuk bisa melatih skill teaternya. Kenapa? Soalnya untuk tempat dan wadahnya aja tuh ada. Gak kayak fakultas-fakultas lain yang gak punya tempat teater itu sendiri. So, sekarang gue sama Lily, temen gue, mau menuju jembatan Texas. Atau yang sering disebut teknik sastra. Nah, jembatannya tuh ada di ujung FIB dan akan mempertemukan fakultas teknik. Nah, disini bisa kalian lihat sendiri arsitektur jembatannya tuh kayak gimana. Ya, warnanya kayak agak merah-merah gitu sih. So, ini sekarang kita lagi di jembatan Texas. Kenapa namanya jembatan Texas? Karena singkatan dari teknik sastra. So, jembatan ini menghubungkan antara fakultas FIB dengan fakultas teknik yang ada di sana. Nah, dan disini banyak yang bilang jembatan cinta juga sih, Lily. Cieaa, kok bisa jembatan cinta? Iya, soalnya mungkin banyak anak FIB yang jembatan cinta sama anak teknik dan mereka jadian. Waduh, bahaya. Tapi memang, sepatutnya estetik itu juga sih. Maksudnya kayak bagus gitu. Gak cuma buat, apa ya, gak cuma buat nyangin tenat juga bisa buat foto-foto gitu. Lihat dia estetik banget. Soalnya disini ada ini juga ya? Ada, gak tau ya, di sungai, di danau. Ya, begitulah. Kampus tour untuk fakultas FIB yang ada di UI. Dan saran gue sih, jangan pernah malu untuk nambil FIB sebagai pilihan kalian. Di SMPTN, PPKB, SIMAK, dan SBMPTN. Kenapa? Soalnya sastra tuh gak sedang banget. Dan ikutin passion kalian, ikutin apa yang kalian suka. Karena orang sastra juga bisa banyak jadi orang hebat. Bisa banyak jadi pemimpin yang bisa mempengaruhi banyak orang. So, makasih banget yang udah ngikutin sampe sejauh ini. Dan kalo kita kesana, itu udah ke teknik. Tapi ya kita tutup dulu karena keterbatasan waktu yang ada. Thank you for watching this video. Semoga enjoy sama videonya. Dan jangan lupa nanti subscribe ya yang ada di description box. Nanti kalian bisa liat disini. Atau nanti gue kasih buletannya disini. Jadi kalian tinggal becat aja. So, thank you for watching. And see you next time guys. Cheers.